Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak sempurna iman seseorang kecuali mencintai sahabatnya dan saudaranya Seperti mencintai dirinya sendiri Kalau saudara anda mau sesat menuju akidah yang sesat Anda harus menangis Itu yang pertama Kita tuh sering lupa yang muncul adalah hawa nafsu Berarti saudara anda akan tercrumus Contoh lebih besar lagi Anda pernah mendengar suatu ketika nabi dicaci dan diolak? Ayo coba Apa yang dilakukan bu ya? Pertanyaannya yang salah Saya mau dilakukan Waktu engkau mendengar nabi muhammad dicaci Pada dirimu Waktu nabi muhammad diolak Apa yang terjadi di dalam dirimu saat itu? Apa yang kau rasakan? Itu dulu Mau diampain? Jangan-jangan pengen ditulis di koran saja nanti Pejuangnya nabi muhammad Jadi hati dulu yang belum ditata Kalau kita mendengar nabi muhammad dicaci dan diolak Pernahkah kita menangis semuanya? Jangan sampai kita hanya mengatakan Apa yang dilakukan? Apa? Apa? Ntar dulu Kamu ngerasain apa? Nabi dicaci harus kita sakit Baru nanti dari dalam hati Inilah akan membuat reaksi Dan positif Tapi kalau dari hawa nafsu Tidak positif Saudara anda Anda mencintai Allah Mungkinnya dikati lagi ini Minta Karena suara saya terlalu keras kali Habis wadranya Ketahuilah bahwa Nah Kalau anda mencintai saudara anda Maka di saat dia melakukan kesesatan Akidahnya Akidahnya Kayaknya harus diganti pinjam Kalau memang seperti itu Maka yang perlu anda tumbuh suburkan cinta tadi Bagaimana? Anda tidak rela Dengan keadaan dan kejadian tersebut Anda berusaha untuk menariknya Anda berusaha untuk menariknya Tidak boleh rela Cuman Anda harus mengukur kekuatan diri anda Jangan debat dengan dia Jangan-jangan dia lebih cerdas dari anda Akan tapi Bawa kepada orang yang mengerti Assalamualaikum ya akhi Kamu adalah sahabat lamaku Aku sangat mencintaimu Ayo Kita tanya kepada guru saya saja Ayo biar dijelaskan Orang yang lebih ngerti tentang dalil Tentang ini Tapi kalau anda debat sendiri Tampak enggak enak musuhan Enggak bisa ketemu dengan anda Anda berakhlak yang mulia Kemudian anda giring ke tempat yang baik Insya Allah kembali Kadang kita itu Pengen menyelesaikan masalah Dengan diri kita sendiri Ada dua Kaidah Di dalam Menyelesaikan Permasalahan seperti itu Satu Kebenaran tidak harus Di ucapkan saat itu Artinya waktu dia melakukan kesalahan Jangan ditegur langsung hari itu Mungkin suatu ketika saja Kita kirim untuk diskusi masalah itu Nanti Butuh waktu Milih waktu yang tepat Yang kedua Kebenaran tidak harus Di ucapkan oleh lidah anda Tapi Mungkin melalui surat Atau mungkin anda kasih buku Saudariin buku Atau mungkin Bisa anda bawa kepada ustaz Yang sangat mengerti tentang Permasalahnya Maka dia Akan menjadi benar Jangan biasakan Kalau ingin menyelesaikan masalah Dengan debat Termasuk Kalau kita ingin benarkan Saudara kita Anak kita Teman kita Kadang-kadang kita Pengen menyelesaikan semuanya Kayak yang lebih daripada nabi Harus Harus Tidak harus aku Mungkin kalau dia dengan aku Dia tidak mendengar Karena dia adalah atasanku Karena dia adalah Lebih pintar dari aku Tapi aku ngerti dia salah Kita bawa kepada orang lain Maka kebenaran Tidak harus di ucapkan oleh lidah anda Wallahualam disawa Terima kasih telah menonton!